Pemirsa masih bersama kami dalam Nasional News. Selanjutnya kita beralih ke berita Jember berkaitan dengan kriminalitas. Pengrajin aksesoris berbahan dasar kulit dari satwa liar berhasil diringkus anggota Polres Jember. Puluan barang bukti aksesoris perhiasan serta pernak pendik kerajinan tangan yang dihasilkan dari kulit satwa liar yang dilindungi juga telah diamankan di Mapolres Jember, Jawa Timur. Seorang pria asal kejamatan Gumuk Mas Kabupaten Jember diamankan oleh anggota Polres Jember. Diketahui pria tersebut telah memperjualkan aksesoris serta perhiasan berbahan dasar dari kulit satwa liar yang dilindungi. Ada sekitar puluhan barang bukti berupa tas, sabuk dan pernak pendik pajangan yang dihasilkan dari kulit macan, kepala leher rusa, serta harimau yang berhasil diamankan polisi. Diketahui beberapa satwa liar tersebut diduga didapatkan dari pemasok yang menitipkan kepada pelaku untuk dibuat sebagai kerajinan dan pajangan. Setelah kerajinan tersebut selesai dikerjakan, tersangka memperjualkannya di media sosial Facebook dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka juga tanpa ada isin dari pihak instansi yang berwenang. Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat pasal 40 ayat 2 Junto, pasal 21 ayat 2 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990. Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Selain itu, pelaku juga diancam pidana dengan hukuman selama 5 tahun penjara dan maksimal denda sebesar 100 juta rupiah. Dapat kami sampaikan pada hari Senin tanggal 23 Mei, sitat jam 21.00. Penyidik dari Satresrim berhasil mengamankan saudara MMR di rumahnya yang terletak di geser Tembok Rojo, Ramatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Di mana dari yang bersangkutan kita bisa mendapatkan beberapa satwa liar yang telah dijadikan semacam perhiasan atau kreaksinan tangan. Dan dari yang bersangkutan kita temukan bahwa satwa-satwa ini termasuk adalah satwa yang dilindungi. Guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut, tersangka kini mendekam di ruang tahanan Polres Jember. Polisi juga masih mengembangkan kasus itu, Guna memburu pemasok satwa di lindungi yang disuplai kepada tersangka. Dari Jember, Hisham Nugroho, National TV melaporkan. He, he, he.